oke bosku lanjut gimana mang yang tadi putus tadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman teman ketemu lagi dan berjumpa lagi bersama saya bang jai dan tim mekanik riski motor sebelumnya terima kasih buat kalian yang udah klik video ini yang udah subscribe like share dan komen buat kalian yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya guys biar gak ketinggalan video-video terbaru dari bang jai selamat pagi selamat beraktifitas buat kalian yang sedang beraktifitas selamat beristirahat buat kalian yang sedang beristirahat mudah-mudahan pagi ini hari ini kita semua selalu ada dalam hidup selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani diberikan panjang umur dimurahkan rezekinya dimudahkan segala urusannya oke teman teman balik lagi ya di ruang bengkel riski motor pagi ini meskipun pagi ini cuacanya mendung guys nah ini cuacanya mendung ya guys tapi kita harus tetap semangat bekerja ya guys cuacanya mendung jadi pagi ini kita kedatangan pasien Honda PCX 150 warna merah mati gak bisa stutter gak hidup guys lagi dibongkar dulu sama mas Raman body-bodinya guys ya tau sendiri kan PCX itu untuk body-bodinya agak susah guys hati-hati dibukain dulu lah mas Raman kita nanti sepil kira-kira apa aja sih yang rusak nah buat teman teman yang mau tanya-tanya tentang sepepat motor atau keluhan motor kalian bisa komen aja di bawah ini guys kita dibongkarin dulu sama mas Raman body-bodinya banyak banget ya guys warna merah langganan kayaknya kalau motor PCX warna merah itu penyakitnya langganan kemarin juga sama ada ini kita dibongkar dulu sama mas Raman guys oke busku lanjut gimana mang udah apa aja yang tadi putus tadi oke guys alhamdulillah untuk Honda PCX ini jadi enggak enggak dari sini guys dari sini aman ternyata guys permasalahannya di atas guys dari atas guys dari sini nih nah dari sini ini nih masalahnya nih ya gara-gara gak bisa starternya dari sini guys dari sini ternyata ternyata udah aman main ini nah udah nyala guys sering banget ini disini sering terjadi jadi ini penyakitnya ini sering terjadi tidak bisa stater motornya hidup mau diselah kalau diselah sudah bisa hidup tidak bisa hidup biasanya soket ECU dua sih antara soket ECU sama ini sudah beres mantap guys oke bosku lanjut ini sesi pemasangan bodi sudah selesai bagian kanan tinggal masang jok sama ini nyambung kabel di sweet rem kirinya guys oke jadi sedikit ingin menjelaskan menjelaskan untuk motor Honda Pecek 150 ini guys jadi biasanya penyakitnya itu kalau Pecek yang warna merah itu di bagian soket ECU guys ya soket yang dari 10 sini yang naik ke atas guys itu langgananya keseringannya tapi untuk kali ini penyakitnya itu enggak di bagian soket spool tapi di bagian kabel di bagian sweet rem guys itu lagi di isolasi dulu guys jadi buat teman-teman yang punya motor Pecek kalau kalian misalnya starternya enggak bisa hidup enggak usah panik bawa aja ke bengkel nanti diperiksa penyakitnya guys ada dua ada dua doang antara sweet sama soket kalau yang kemarin emang parah bagian soketnya tapi itu harus dibeli soket spool kalau motong pun enggak kuat kita dirapihin dulu aja kemarin kita di hamplas situnya ECU yang bagian soket tempatnya itu sama kabelnya kita rapihin lagi karena kalau pun dibeli diganti yang model disambung itu enggak akan kuat guys percuma gitu guys jadi alhamdulillah untuk motor Pecek yang ini penyakitnya enggak di bawah dia ternyata di atas guys dan ini alhamdulillah udah beres dan udah bisa starter guys nanti kita sepil di starter guys nah ini di starter lagi starter 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 yang lain dan starter guys dan tidak cuma di bagian suite rem ataupun ini kadang aki juga mati juga enggak ketahuan guys aki juga mati enggak ketahuan ini lagi di charge dulu aki masalahnya kan enggak ada selahannya kalau di selah tadi sepertinya bisa hidup guys tapi karena enggak ada selahannya ya kita harus ngurut kabel yang dari sini nanti soketnya guys mana hahaha 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 oke teman-teman sudah beres kita ini tinggal ketinggalan ininya nih kondomnya ininya masukin dulu dari sini Kalimang dari sini ke sini ya begini Hai gimana Hai benerlah ini kesini nah sambung-sambung dulu guys udah beres Alhamdulillah kita ngatasin Honda PCC nggak bisa stater guys penyakit langganan beres mantap nah 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 kita tes nanti guys eh tes 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 guys yuk Oke patent udah bisa ya mantap Oke jadi itu aja video pagi ini guys Alhamdulillah untuk PCX ini kita ngatasin nggak bisa stater Alhamdulillah udah bisa dan ternyata bukan di bagian soket sepulnya guys ternyata bagian soket ininya Oke sampai ketemu di video-video selanjutnya guys mudah-mudahan di setiap video yang saya upload memberikan sebuah tontonan yang bermanfaat mohon maaf bila mana ada salah-salah kata atau pengambilan gambar ya sampai ketemu di video-video selanjutnya ya udah tinggal ganti oli sama ganti kelahar Terima kasih.